Oh, mindful eating yang benar saat Ramadan, nih lihat, sahurnya Nabi itu kapan sih? Waktu terbaik sahur itu kapan sih? Itu perlu diperhatikan. Nah, waktu terbaik sahur, tatkala Anas bin Malik ditanyai oleh para sahabat yang lainnya, kapan sahurnya Nabi SAW, Anas jawab, Ka Qadri Ar-Rajulu Ya Qara'u Al-Quran Khamsina Ayah Seperti kira-kira seseorang membaca Al-Quran, itu 50 ayat sebelum Adhan Fajr. Nah, wah ini jaraknya berarti sekitar apa? Sekitar kira-kira 15 menit. Itu waktu sahur yang terbaik, ini. Manful eatingnya saat Ramadan yang benar seperti ini. Ikuti kebiasaan Nabi SAW. Wah ini ajaib. Ajaib pada apa? Kebiasaan Nabi SAW. Nah, bayangin 15 menit sebelum Adhan, itu waktu yang paling cocok. Nah, bukan ketika ada yang mengumumkan pengumuman imsak, imsak. 15 menit sebelum Adhan sudah disuruh untuk menghentikan makanan. Bukan demikian. Mungkin maksudnya mereka mengumumkan imsak, yaitu 15 menit lagi akan ada hakikatnya datang imsak, yaitu Adhan Fajr. Ketika bilang imsak, imsak itu waktu sahur yang terbaik justru. Nah, barakallahu fikum. Wa inu rahmanu wa rahmatullahu jami'an. Mindset eating. Mindful eating dengan menyeting mindset kita sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Penuh dengan kesadaran. Kesadaran untuk menjalankan sunnah. Kita sahur, pada sahur itu ada padanya keberkahan. Makanya, Nabi bersabda dalam rewan membukhari, memusulim, dari Anaswin Malik, tasahuru fa'ina fissahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Ketika kita sahur, berarti kita mengamalkan sunnah. Makan sahur itu sunnah. Dapat pahala. Plus, ini berkah dari sisi apa? Dari sisi akhirat. Berkah dari sisi dunia, dengan makan sahur kita lebih kuat. Ini berkah. Kita tambah sehat. Ini berkah. Makanya Nabi SAW dalam hadith yang lainnya, dari riwayat Al-Hakim, sahih dengan syawahidnya, Nabi sudah bersabda, Kalian ambil sebab. Agar puasa kalian di siang hari kuat, ambillah sebab dengan sahur. Dan kalian ambillah sebab dengan tidur atau istirahat kailulah di siang hari. Kailulah nggak harus tidur. Tidur boleh, hanya istirahat rembahan juga boleh. Ini kata Imam Malik. Yang penting istirahat di siang hari. Nabi bersabda, istirahatlah siang, karena setan nggak istirahat siang. Kita ingin nyelisih setan, juga sekaligus, nyelisih setan dapat pahala, sekaligus dapat berkah dunia apa? Malamnya, sholat terawahnya biar kuat. Li qiyamika fil lail. Kuat. Ini ambil sebab. Bukan kailulah habis sholat fajr sampai menjelang dhur. Ini bukan kailulah. Namanya latihan jadi mayat. Warahmin aramakumullah jami'an. Ini coba. Mindset yang benar ya. Mindful yang benar. Ketika eating plus gaya hidup. Gaya hidup yang benar. Fah subhanallah, bahkan, kalau kita sadari, sahur pentingnya sahur, Nabi sudah bersabda, bahkan ini menjadi, apa, bagian makan plus jadi ilmu akidah. Kata Nabi s.a.w. dari Amr ibn al-As, Nabi telah bersabda dengan hadith yang sahih ini, Faslu mabayna siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasanya kita dan puasanya ahlil kitab adalah makan sahur. Ini akidah. Makan plus ada unsur akidah di sini. Ya. Jadi, Tibu Nabawi gak ngajari kita sehat saja. Sehat fisik plus sehat iman kita. Akidah kita. Di sini diajari. Nih, untuk nyelisih ahlil kitab, kita harus sahur. Karena ahlil kitab, kalau puasa, mereka gak sahur. Ahlil kitab, mereka juga ada syariat puasa. Tapi mereka gak ada sahur. Allah telah berfirman dalam Al-Baqarah 183, Kutiba alaikum usiyam, kama kutiba ala ladina minqablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajib berantakan sekalian puasa, sebagaimana umat-umat sebelumnya, termasuk Yahudi dan Nasara, mereka puasa. Tapi puasanya ala Nabi, menyempurnakan puasanya ala-ala mereka yang sebelumnya. Di sini ada sahur. Ini sekaligus berkah dari sisi fisik, juga berkah dari sisi ukrawi, dari sisi pahala. Nah, wah ini sahur kita, ada sahur dan diakhirkan sahurnya. Ya.